Dunia ini memang dipenuhi dengan beragam jenis makhluk hidup. Salah satunya adalah hewan. Ada banyak sekali jenis hewan yang hidup di bumi ini, dengan beragam bentuk, perilaku, dan ciri khasnya masing-masing. Namun di antara banyaknya spesies hewan yang pernah ditemukan di dunia ini, beberapa di antaranya bahkan memiliki bentuk tubuh yang sangat unik, bagaikan gabungan dari beberapa hewan lain yang menjadi satu tubuh. Seperti beberapa jenis hewan berikut ini, bukan hasil persilangan yang dilakukan oleh manusia, tapi beberapa hewan dengan bentuk tubuh layaknya gabungan dari hewan lain ini, memang sudah hidup sejak ribuan tahun lalu. Dan inilah beberapa hewan yang memiliki bentuk tubuh bagaikan gabungan dari beberapa hewan. Jereboa Jereboa adalah salah satu jenis hewan pengerat yang ditemukan di Afrika Utara dan Asia Timur. Hewan yang memiliki bentuk tubuh mirip dengan tikus ini, biasanya hanya sering ditemukan di wilayah gurun saja dan beraktivitas di malam hari. Walaupun memiliki bentuk fisik yang sekilas mirip dengan tikus, tapi tubuh Jereboa sangatlah unik, bagaikan tiga spesies yang menjadi satu tubuh. Hewan ini bukan hanya mirip dengan tikus saja, namun kakinya juga mirip dengan kangguru, serta telinganya yang juga mirip dengan telinga kelinci. Memiliki ukuran tubuh rata-rata 2 sampai 6 inci, hewan ini mampu berlari secepat 24 km per jam, dan dapat melompat hingga setinggi 3 meter, atau sekitar 10 kali tinggi tubuhnya. Ada sekitar 33 jenis Jereboa yang pernah ditemukan di dunia ini, mulai dari Pikmi Jereboa yang merupakan jenis hewan pengerat paling kecil di dunia, hingga Jereboa yang memiliki telinga paling lebar dan paling panjang. Bipers Biporus Bipers Biporus atau yang juga dikenal dengan Meksikan Molizar, merupakan salah satu jenis kadal dengan bentuk tubuh paling aneh di dunia. Kadal yang berasal dari Meksiko ini memiliki bentuk tubuh bagaikan gabungan dari beberapa hewan, yaitu ular, kadal, dan juga cacing. Hewan ini hanya memiliki sepasang kaki depan saja, namun tidak memiliki kaki belakang, dan berjalan layaknya cacing ataupun ular. Kaki depannya ini dapat dikatakan sebagai salah satu anggota tubuh yang paling penting. Dia menggunakan kaki depannya untuk menggali tanah, dan juga digunakan untuk membantunya berjalan. Hewan ini memiliki kebiasaan hidup di bawah tanah, dan sangat jarang sekali muncul ke permukaan, sehingga sangat sulit untuk menemukan jenis kadal yang satu ini. Menurut informasi, kadal ini juga memiliki perilaku layaknya kebanyakan jenis kadal lainnya, yaitu memutuskan ekornya jika merasa terancam. Namun sayangnya, jika kadal Meksiko memutuskan ekornya, ekornya tidak akan tumbuh lagi, dan hal ini hanya dapat dilakukan satu kali saja dalam hidupnya. Okapi Okapi adalah hewan endemi Afrika bagian tengah yang memiliki bentuk tubuh sangat unik. Hewan ini memiliki bentuk tubuh bagaikan gabungan dari kuda, zebra, dan juga jerapa. Okapi memiliki corak kulit belang pada kakinya yang sangat mirip dengan zebra, bagian tubuhnya yang mirip dengan kuda, dan leher serta kepalanya yang mirip dengan jerapa. Walaupun terlihat layaknya persilangan dari ketiga jenis hewan tersebut, namun Okapi bukanlah hewan hasil persilangan. Hewan ini telah hidup di bumi selama ribuan tahun lalu. Bahkan, karena kunikannya ini, Okapi juga sering dianggap sebagai hewan mitologi dari Afrika Tengah dan Mesir kuno. Anjing Rakun Seperti namanya, hewan ini memang memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan anjing dan juga rakun. Jika dilihat sekilas, wajah dan corak bulu hewan ini memang terlihat sangat mirip dengan rakun, dan yang membedakannya hanyalah kumisnya saja. Namun ternyata, hewan ini bukanlah jenis rakun, melainkan keluarga dekat dari kerabat anjing dan juga serigala, atau yang sering disebut dengan Chanidae. Hewan ini berasal dari Asia Timur, dan lebih sering ditemukan di negara Jepang. Dalam bahasa Jepang, anjing rakun dikenal dengan sebutan Tanuki, dan juga dianggap sebagai hewan mitologi Jepang. Menurut informasi, hewan ini merupakan hewan yang memiliki sejarah panjang di Jepang, yang berkaitan dengan monster ataupun roh mistis jahat, yang sering disebut dengan Bakedanuki. Namun walaupun demikian, menurut warga Jepang, Tanuki adalah hewan pembawa berkah. Sehingga, banyak orang menggunakan patung Tanuki di depan tokonya, dengan tujuan supaya tokonya laris. Jerenuk Hewan yang berasal dari benua Afrika ini, memiliki bentuk tubuh, bagaikan gabungan dari kijang dan juga jerapa. Tubuh Jerenuk memang terlihat sangat mirip dengan kijang. Namun yang uniknya, Jerenuk memiliki leher yang sangat panjang, layaknya leher jerapa. Karena bentuk tubuh yang unik ini, hewan asal Afrika ini, bahkan dijeluki sebagai jerapa mini dari Kenya. Cara makan hewan ini, juga sangat mirip dengan jerapa, yang lebih memilih memakan di daunan yang berada di atas ranting pohon, dengan cara berdiri menggunakan dua kaki belakangnya, ketimbang memakan rumput di bawah layaknya kijang. Scorpion Fly Scorpion Fly atau lalat kalajengking, merupakan salah satu serangga paling unik di dunia. Penampilan hewan ini, bagaikan gabungan dari serangga dan juga kalajengking, di mana sayap dan bentuk tubuhnya yang mirip dengan serangga, sedangkan ekornya mirip dengan kalajengking. Walaupun mirip dengan kalajengking, hewan ini sebenarnya merupakan jenis serangga, dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kalajengking. Ekornya ini, merupakan anggota tubuh yang berkaitan dengan perilaku berkembang biak hewan ini, bukanlah sengatan layaknya kalajengking. Ekor yang mirip dengan kalajengking tersebut, juga hanya dimiliki oleh lalat kalajengking jantan saja, yang digunakan untuk memegang betina ketika melakukan perkawinan. Nengat Kolibri Seperti yang kita tahu, nengat merupakan hewan yang sekilas mirip dengan kupu-kupu, namun memiliki ukuran sedikit lebih besar dan aktif pada malam hari. Namun selain mirip dengan kupu-kupu, nengat yang satu ini juga memiliki keunikan lainnya, yaitu mirip dengan burung. Seperti namanya, nengat ini memang memiliki bentuk tubuh yang sangat mirip dengan jenis burung kolibri. Mulai dari bentuk tubuhnya, perilakunya, hingga cara makannya sangat mirip dengan burung kolibri. Bahkan, banyak sekali orang yang sampai terkecoh dengan jenis nengat ini, yang menganggapnya sebagai seekor burung kolibri. Babi Rusa Jenis hewan yang satu ini, merupakan hewan endemi Indonesia yang hanya dapat ditemui di Sulawesi. Seperti namanya, hewan ini memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan babi dan juga rusa. Secara fisik, babi rusa memang terlihat seperti tubuh babi pada umumnya. Namun yang membedakannya adalah kakinya yang mirip dengan kaki rusa. Selain itu, babi rusa juga memiliki ciri khas lainnya, yaitu taringnya yang panjang dan melengkung yang tumbuh di atas kepalanya, dan sangat mirip dengan Cula. Namun yang memiliki taring panjang hanyalah babi rusa jantan saja, sedangkan babi rusa bertina tidak memiliki taring yang panjang. Menurut informasi, hewan langka ini juga merupakan jenis hewan paling unik di dunia. Babi rusa adalah jenis hewan pemaka segalanya, atau juga dikenal dengan omnivora. Tapi uniknya, hewan ini malah memiliki anatomi tubuh layaknya sistem pencernaan hewan pemamah biaya herbivora, yang mirip dengan domba. Arfak Arfak adalah jenis hewan unik yang penampilannya terlihat seperti gabungan antara babi, tikus, dan kelinci. Hewan ini memiliki tubuh dan moncong layaknya babi, memiliki ekor panjang layaknya tikus, dan memiliki telinga yang lebar layaknya kelinci. Selain itu, Arfak juga diduluki sebagai babi tanah, karena perilakunya yang suka menggali tanah untuk mencari makanannya yang berupa semut, rayap, dan juga jenis serangga lainnya. Hewan nocturnal asal Afrika ini, setiap harinya mencari koloni serangga, menggunakan indera penciumannya yang sangat tajam. Seperti yang kita tahu, serangga pada umumnya, memiliki pertahanan hidup yang cukup kuat, dengan menyerang hewan yang memangsam mereka, menggunakan sengatan, ataupun gigitannya. Namun berkat kulitnya yang tebal, serangan dari serangga tidak akan berefek apapun pada Arfak. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya, dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya, dari Top List.